Saudara yang juga menjadi sorotan yakni pernyataan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bahwa Menko Polhukam Mahfud MD bertanggung jawab atas kerumunan demi kerumunan terkait risik sihab. Pernyataan Ridwan Kamil ini pun mendapat tanggapan dari DPR dan kepala daerah lainnya. Pertama menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan. Disitulah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, selamat tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan luar biasa. Nah sehingga ada tafsir ini seolah-olah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, PSBB di Jawa Barat dan lain sebagainya. Berawal dari pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil inilah kegaduhan dimulai. Pernyataan ini disampaikannya pasnya diperiksa Polda Jawa Barat terkait kerumunan risik sihab di Megamendung. Mahfud MD yang sebelum menjadi Menko Polhukam memang aktif dijaga Twitter langsung menanggapi lewat tweetannya. Siap Kang RK, saya bertanggung jawab. Saya yang mengumumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia karena dia punya hak hukum untuk pulang. Saya juga yang mengumumkan HRS boleh dijemput asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan. Saya juga yang minta HRS diantar sampai ke Petamburan. Begitu tweet Mahfud MD. Tak hanya itu, Mahfud MD menambahkan tweetannya. Diskresi pemerintah diberikan untuk penjemputan, pengamanan dan pengantaran dari bandara sampai ke Petamburan. Itu sudah berjalan tertib sampai HRS benar-benar tiba di Petamburan sore. Tapi acara pada malam dan hari-hari berikutnya yang menimbulkan kerumunan orang sudah di luar diskresi yang saya umumkan. Anggota Komisi Hukum DPR dari fraksi PKS Nasir Jamil menanggapi kegaduhan yang dimulai oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil karena diperiksa polisi. Nasir meminta kepada siapapun pejabat untuk tidak menyalahkan dan justru mencari solusi bersama. Saya penyayangkan pernyataan Ridwan Kamil yang melemparkan tanggung jawab dan menyalahkan Pekopul Hukum, Mahfud MD. Seharusnya secara gentleman Ridwan Kamil tidak melemparkan tanggung jawab seperti itu. Ada kesan Ridwan Kamil cengeng menghadapi situasi ini. Dan saya menilai posisi Pak Mahfud MD selaku med. Pekopul Hukum sudah tepat, memberikan diskresi terkait dengan kepulangan hadum bisik dari Tanah Susi yang sudah dibuka. Di sisi lain, Gubernur Banten Wahidin Halim juga menanggapi kerumunan Bandara Soekarno-Hatta Tanggerang, Banten yang disinggung Ridwan Kamil. Wahidin menilai protokol kesehatan di bandara adalah tanggung jawab pengelola bandara. Yang pertama soal kerumunan di bandara itu adalah menjadi otoritas pihak bandara Soekarno-Hatta yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah tempat maupun pemerintah provinsi. Protokol kesehatannya pun mengacu pada BNPB, pada pusat yang menangani dan berbagai hal yang berkaitan dengan tata laksana kesehatan itu mereka berdasarkan instruksi dan pemerintah pusat. Pasca dijawab Mahfud M dari Twitter, Ridwan Kamil kemudian membalas sekaligus meminta maaf kepada Mahfud M dari akun Twitternya. Keduanya belum bertemu secara resmi pasca kegaduhan ini. Tim Liputan, Kompas TV Sampai jumpa di video selanjutnya.